ada gado-gado, ada soup ada pengembangan juga isramen jadi enak ya dan sogenya ini masih seger dia belum terlalu panjang kenapa disebut air mata pengantin mungkin kita nanti bisa tanya oh ini seperti kebahagiaan air mata pengantin kali ya jadi kalau pengantin itu air matanya air mata bahagia jadi dagingnya dulu kali ya nah ini dagingnya dipotong pepak hmm assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Gumilang Jalan-Jalan bagaimana kabarnya sahabat Gumilang dimanapun anda berada mudah-mudahan hari ini dan seterusnya selalu sehat dan selalu dalam alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala nah pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah pasar pagi dekat Gor Haji Agus Salim ya di ini di depan Raja Honda ya servis mobil saya lagi servis mobil disini dan saya hari ini akan sarapan di Raja Wali itu tepatnya di dekat pasar pagi sebelum saya masuk ke pasar pagi itu pasar paginya disana saya akan sarapan di Raja Wali nih ada yang sangat terkenal daerah sini dan disini tepat berada di depan distro Tangkele salah satu distro kebanggaan orang awak jadi ini kalau mau beli baju dengan tulisan-tulisan khas Minang disinilah kita beli di Tangkele ini dan kita akan sarapan di Raja Wali sebelum kita masuk ke pasar pagi yuk jom nah alamatnya nanti bisa cek link deskripsi di bawah itu ada alamat lengkapnya ini adalah Jalan Insinyur Juanda kalau kesana lurus nanti akan ketemu Gor kemudian kalau simpang itu belok ke kanan adalah Masjid Raya Sumatera Barat nah kita akan sarapan di Bofet Raja Wali sejak 1958 ini cukup terkenal biasanya orang yang liburan ke Sumatera Barat itu pasti banyak yang mencoba Bofet Raja Wali ini nah kita akan masuk ke dalam ini tempat berada di sebelah masjid yuk kita masuk ke dalam dan ini sangat ramai sekali Bofet Raja Wali disini ada gado-gado tahu kentang es cendol mata air pengantin air mata pengantin oh iya dan ada pesan disini ada pengaman juga disram pesannya di sini atau di makan sini duduk ada 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 gado-gado ada soto terus ada soto ada sub ya kak ada soto soto ya kak ini ada soto ada bubun meja 8 meja 8 meja 8 tuh soto paru sampai soto dagang 0 kacang padi 1 gado-gada 1 extra pergede limo cari tempat duduk ini yang paling terkenal apa yang nanti kita cari tempat duduk ini panas nah disini menunya kita bisa lihat ya disini ada soto daging ada soto paru soto ayam sub daging sub tulang ada sub buntut juga kemudian ada gado-gado tahu kentang kerupuk kulit dan ini yang cukup unik minumannya dimana tadi yang saya baca di luar tadi es cendol air mata pengantin nah ini dia yang cukup unik soto soto daging soto daging satu ini es cendol air mata pengantin ini es cendol apa ya kan oh yang warna pink itu ya nah itu satu itu dulu kak makasih ya kak nah jadi saya pesan es cendol air mata pengantin ini kita coba ya harganya Rp13.000 kemudian mana tadi nah ini saya pesan soto daging 29.000 harganya soto daging kemudian soto ayam Rp25.000 soto paru Rp29.000 sampai wow ini soto daging dan ini ada nasi kerupuk merah kemudian ini ada cabainya 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 merah kemudian dibawahnya ini ada nampak ada daun seledri kemudian ada daun bawang dan ini soto dagingnya nah ini dagingnya sepertinya daging kering ya kemudian disini ada kentang kemudian ada mie dan ini ada dikasih daun bawang oh bukan daun seledri dan bawang goreng nah ini dia cendol air mata pengantin ini ya kak wah kenapa disebut air mata pengantin mungkin kita nanti bisa tanya oh ini seperti kebahagiaan air mata pengantin kali ya jadi kalau pengantin itu air matanya air mata bahagia jadi dibuat seperti cendol bahagia ini jadi kalau mungkin minum cendol ini seperti pengantin baru kali ya nanti kita cobain kita akan cobainnya sotonya dulu bismillahirrahmanirrahim kita coba kuahnya dulu sebelum kita campur apa-apa ya dan ini salah satu kuah soto terbaik yang pernah saya coba dan sayangnya hari ini danu gak ikut dan ibunya nanti pasti akan saya ajak kesini coba lagi jadi gurih yang pertama terasa itu adalah gurih rasanya kuat jadi tidak flat gitu ya rasanya itu kuat gurihnya asinnya dan kita coba dagingnya dulu kali ya nah ini dagingnya dipotong pepak dan saya tidak menyangka ternyata dagingnya crispy ini benar-benar crispy walaupun sudah disiram dengan kuah tapi dia tetap crispy sepertinya ini direbus dulu atau di jemur dulu ya dan baru digoreng benar-benar seperti kerupuk jangik tapi ini rasa daging kalau kerupuk jangik kan rasa kulit kita coba pakai cabai dan ini kita juga bisa kasih kecap itu ada kecapnya kita kasih cabai nanti setelah ini kita akan ke pasar pagi masya Allah luar biasa cabainya ternyata benar-benar khas biasanya kalau sup kalau cabainya enggak pas dia akan jadi enggak enak sup mungkin cabainya itu kayak cabai kemarin atau lado kemarin itu akan mempengaruhi kuah sup ini jadi kurang enak tapi ini benar-benar fresh luar biasa recommended sekali buat sahabat Gumilang yang lagi di Padang ini dekat Gorhaji Agus Salim tepatnya di Jalan Juanda Insinyur Juanda di samping Pasar Pagi Nanti ada link deskripsi di bawah ada alamat lengkapnya sekarang kita coba pakai ini nasi lagi kita siramkan ke sini ada kerupuk merahnya nasinya seandainya nasinya ini agak lebih keras lagi sudah 1 sampai 10 nomor 9 makan makan dan nasinya ini agak lunak sedikit tapi gak terlalu lunak kali pas ya dan kerupuk merahnya itu gak terlalu merah warnanya ini yang bener-bener tidak terlalu pakai set warna dan ini kentangnya kita cobain cendolnya dulu inilah cendol air mata pengantin guys jadi cendolnya itu panjang-panjang dia seperti air mata pengantin malamnya panjang esnya bulat nah ini dia cendolnya seperti ini kita cobain ya ini seperti cendol yang pernah saya coba waktu kecil dan cendol ini tidak tidak banyak apa ya tidak banyak perasa atau tidak banyak macam rasa ini benar-benar seperti satu rasa dan itu khas asli cendol yang dulu dan santannya itu manis santannya pres pokoknya pokoknya sahabat gue bilang kalau lagi di daerah jalan juanda singgah sini untuk sarapan pagi dan ini sore gak ada malam gak ada kalau mau cari kesini harus pagi nah ini rame sekali rame parkir tadi dalam juga sangat ramai kita sudah selesai makan kita bayar lagi dan ini masuk pamai ya oh ini supnya ini sup ini sup ya gak itu ada soto ayam disini ada soto ayam seletap ya kita bayar lagi disini bayarnya meja di luar sana paling luar di ujung meja 1 soto 1 cendol 1 soto 1 cendol 1 42 bisa pakai kiris bang bang meja 1 tadi berapa bang bisa berapa 1 42 42 42 selamat menikmati 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 Nah ini siang hari Tengok masih rame Sama kayak tadi Pagi hari Jadi sahabat gue bilang Yang mau cari Makan enak Dari pagi sampai siang Tapi malam ini gak ada sore gak ada Nah disitu ada Raja Motor Mobil merek Honda ya Cuma kebanyakan memang Honda disitu Tapi itu bukan bengkel resminya Honda Nah itu ada distributor pelumas Tepat berada di depan Pertamina ini ya Distributor Pertamina Suka melaju ya Boleh coba disini Kalau mau ingin merasakan Rasanya Nah ini sekarang udah kita aduk Gimana sahabat gue bilang Udah makan siang hari ini Pasti ngiler ya Lihat gaduh-gaduh seperti ini Kita cobain kerupuknya Kerupuknya renyah Dan ini kentangnya Kentangnya itu gak terlalu empuk Pas di tengah-tengah Jadi enak ya Dan Toge-nya ini masih seger Dia belum terlalu panjang Oke Terima kasih Sahabat Gumbilang yang sudah mengikuti Jalan-jalan Kita dari pagi tadi Sampai makan siang disini Ini suasananya Jadi kalau sahabat Gumbilang ada di daerah Gor Masjid Raya Atau Basco juga dekat dengan sini Tinggal lurus aja Ini berada di jalan Insinyur Juanda Dan Terima kasih Sampai jumpa di lain kesempatan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya video ini Agar saya lebih semangat lagi Untuk membuat video-video yang lebih informatif Dan Lebih bermanfaat buat sahabat Gumbilang Dimanapun Anda berada Terima kasih